Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan coba lakukan konfigurasi atau melakukan star ya star pada service airport di sini kasusnya pada service airport di saat kita start dia tidak mau nah disini kita coba lakukan langkah-langkah sebagai berikut pertama kita coba dengan memplikkanan star tersebut kemudian kita pilih properties klik tab lock on nah disini kita klik yang allow coba kita apply lalu oke kita kembali tekan tombol star nah langkah yang pertama tidak mau kita coba dengan langkah yang berikutnya langkah kedua klik kanan pilih properties pada logon disini kita klik disk akun akunnya akunnya disini kita klik kemudian kita klik pencarian atau browsing dulu kemudian kita pilih menu ads ini ya adspan nya si adspan itu kemudian kita klik pin 0 kita arahkan dulu ke menu administrator lalu kita klik ok setelah itu klik ok lagi nah kemudian karena ini server merahful ini menggunakan password maka kita wajib mengetikkan passwordnya kita tidak menggunakan password silahkan diabaikan klik ok kita coba langkah kedua ini kita klik start apakah berhasil kita tunggu ya Nah disini langkah kedua juga tidak berhasil ya artinya pada menu lock on asnya ini administrator tidak berhasil kita coba lagi langkah ketiga pada menu yang sama di pencariannya kemudian kita klik atnya cari lagi ya kita alahkan ke lokal server kita ini kita coba lokal lokal server Oke klik ok masukin passwordnya ini pas ini password komputer ya klik ok kita tombol startnya kita klik ini sudah langkah ketiga ya kita coba apakah langkah ketiga juga berhasil kita coba lagi langkah yang berikutnya properties kemudian logon ini kita menggunakan local service sekarang kita kemudian kita pindah ke menu network ya di network servisnya oke klik ok masukin password hai 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 Clay oke kita start lagi hai 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 tetapi biasanya ya kita tunggu database nya ini juga tidak mau kita masuk langkah yang berikutnya properties nah kita kembali ke sini kita klik apply kita klik OK kita start tidak mau kita stop dulu yang di sini ya yang service web servernya kita stop nah kemudian kita kembali ke era for service era for database nya kita coba start nah jika lu tidak mau seperti ini Oke kita lakukan langkah-langkah yang berikutnya dengan memilih yang low ya kemudian di start nah kemudian kita lakukan restart komputer server kita tunggu sebentar komputer server nya lagi loading ya kita tunggu Oke komputernya sudah mulai hai 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 eh 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 oke nah setelah kita lakukan langkah-langkah tadi setelah kita lakukan langkah tadi akhirnya kita coba semuanya kita kembalikan posisi era por SMKDB ini pada tab logonnya seperti ini ya local sisi logon kemudian di allow kemudian nanti kita stop yang ini yang era por service webnya ini juga kita stop lalu kita restart setelah kita restart biasanya dia akan tampil normal tapi jika dia tidak tampil normal lakukan dan ulang lagi langkah-langkah yang kita coba tadi itu saja coba kita akses ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati